Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi channel Mastery QQ nah ini saya mau ngasih cara ngempesin balon foil karakter kalau kita habis jualan itu biasanya kan sisa banyak kalau kita jualan jauh dimana di acara-acara itu kita masih sisa banyak itu kita kempesin kita kembesin aja kalau di bawah ini mesti pecak di jalan atau gimana beresiko tapi jangan terlalu sering kita ngempesin gitu ntar takutnya sininya bocor juga ini saya buka dulu ini dari lakban-lakbannya yang trompetnya ini ini bunyi bolong ini yang ada trompetnya ada trompetnya ini kita buka dulu di isolatifnya sini solatinya saya buka dulu untuk ngepresnya la video cara bikinnya balon plastik karakter itu ada juga di video-video sebelumnya terkutulis link masukkan linknya di deskripsi taruh masukin linknya ini saya buka dulu sebentar dulu labanya ini saya yang kalau kita bawa pakai motor kalau nggak dikempesin gitu takutnya di jalan kena angin bledos nggak bisa digunakan lagi kita niubanya gitu ini saya buka dulu ini saya copot Hai trom ini sticknya cara buatnya ada di video sebelumnya ini buka dulu Hai biasanya di acara-acara itu ngumpah banyak wah ini acara teka apa gitu mana sih kalau dulu ada mana sebagi itu nah ini aku copot dari ini kita buka pengikatnya sini karena ada tali rabiah ini saya menggunakan tali rabiah buat ngikat ini ya buka pelan-pelan dan pelan-pelan ada terus saya menggunakan setik balon ini sedotan kalau sedotan juga bisa tapi kecil ini sedotan stick balon itu yang buat balon tiup itu saya masukin di sini di sini kan ada buat ngumpahnya ini ada petunjuknya saya masukin di sini dimasukin pelan-pelan takut ini kena balonnya sini kita masukin pelan-pelan nah ini anginnya udah keluar ini anginnya keluar Hai terus triknya ya kalau di gini pelan-pelan aja jangan terlalu kenceng tar jadi kusut kalau didiemin juga lama ini dipencet gini aja biar cepet paling enggak lama juga kita pencet kita pencet cepet pelan-pelan takut bocor ini pelan-pelan terus dari sini dulu ntar sini kita lipat dulu sambil kita lipat pelan-pelan kita lipat di leher sini lihat dari atas ini keluar anginnya Hai tapi jangan terlalu sering dikempesin takutnya ntar disini tuh ada perekatnya perekatnya udah nggak nempel lagi Hai kalau keliling deket nggak usah dikempesin nggak papa nggak bisa awet sekitar seminggu minggu kalau nggak bocor seminggu kuat ini Hai eh eh dikempesin pelan-pelan Hai nah Hai besi pelan-pelan sambil kita ini dulu biar ntar kita gunakan lagi nggak bocor kalau kita keliling nggak usah dikempesin lah kalau kita bawa mobil lo sebat apa itu apa mobil di dalam mobil nggak usah kepesin nggak papa buat bulan besok lagi nggak kalau pakai motor kita bawahnya dikempesin aja takutnya di sini tuh talinya kena angin putus ininya yang rawan kan biasanya sini di sini itu rawan banget kalau kena angin apa kita jalan kenceng pastin jebol di bawah sini sini itu jebol di sini di sini tuh biasanya jebol nggak kuat untuk nahan angin di sini ini itu jebol biasanya kita kempesin pelan-pelan terus lah eh 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 kepes sampai habis nggak papa lah kalau banyak kita masukin sedotan aja dulu biar anginnya keluar dulu nggak papa kalau kita masih sabaya 10 apa berapa gitu kita masukin sedotan عijian pelan-pelan ah eh 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 ocupung jadi belan-pelan kekurangan kekurangan in Snap suku hai 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 udah boleh kempes biasanya nih itu banyak juga kalau acara gede gitu saya nih banyak-banyak ini udah mulai habis udah mulai habis nah ini trompet ini kayak gini tuh udah satu paket sama ini ini sekitar sekarang solusinya 10.000 di toko mainan gitu saya beli 10.000 sama udah satu paket gini trompetnya trompetnya lainnya udah mulai kempes ini udah mulai kempes ini nih 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 pelan-pelan yang penting pelan-pelan jangan sampai buru-buru takutnya bocor lumayan gini 3000 lebih satunya udah ini udah kempesin habis 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 pelan-pelan nah ini udah kempes udah seperti semula terus kita rapikan biar enggak terlalu kusut tempat gimana kita rapikan gini ini kalau masih bisa dipakai yang penting jangan sering dikempesin terus kita ada acara kompa dulu yang stok yang udah dikompa itu yang bekas ini kita kompa dulu stoknya nah ntar kalau udah habis baru mempah yang bagus gak bagus lagi sayang jangan sampai ini gak dikeluarin kita kompa yang baru lah yang penting ini yang stok lama itu dikeluarin dulu semua ntar habis itu kita kompa yang baru ini habis kalau kita jual gitu kasih yang stok lama dulu kasih stok lama dulu yang penting yang stok lama itu yang penting gak bocor kita jual dulu semua jangan udah bocor kecil kita kasihin jangan nah ini stok lama dulu yang dikasihin terus nih tinggal diberesin ini dirapikan gini ini kalau bocor ya diberesin di benerin disini benerin pakai balon juga ini stiknya diberesin udah menggunakan stik apa kayak sedotan stik balon nah ini biasanya banyak yang nanya bang gimana sih bisa dikempesin apa nggak bisa dan bisa juga dipakai kembali yang penting pelan-pelan kempesinnya ya cukup sekian dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan like channelnya Mas Tri Kiu Kiu biar saya semangat lagi bikin konten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk selamat menikmati selamat menikmati